Intro Halo kembali lagi di Kalom Show Apa kabar teman-teman Di video ini gue akan cerita tentang Single terbarunya dari The Beatles Yang judulnya Now and Then Siapa yang udah nunggu-nunggu Kalau gue udah nunggu jelas ya Karena gue belum lahir di tahun 60-an Sampai 70-an Gue tuh kayak ngerasa Pengen jadi bagian dan saksi hidup mereka Pada saat mereka perkarya Nah di tahun 2023 ini Semuanya pada ngumpul Pasti bingung ya Bukannya John Lennon sama John Harrison udah meninggal Kalau ada kemauan disitu pasti ada jalan Itu prinsipnya The Beatles ya Oke tapi sebelum gue cerita tentang Kok bisa rilis satu single yang namanya Now and Then Gue cerita dulu tentang Reuni mereka di tahun 95 Di tahun 95 itu mereka reunian Pertiga Paul McCartney John Harrison Dan juga Ringo Starr Minus John Lennon Yang meninggal di tahun 80 ya Tapi di tahun 95 ini Mereka datang gak dengan tangan kosong Mereka datang dengan Tiga rekaman tape dari John Lennon Beberapa tahun sebelum meninggal Yang dipegang sama Yoko Ono Ada lagu apa aja? Ada lagu Free Asherbird Kemudian Real Love Dan juga Now and Then Alhasil di tahun 95 itu Di album Anthology Yang berhasil di remake sama mereka Pertiga Dan dikerjain dengan baik Sampai jadilah sebuah single Itu hanya dua lagu Pertama Free Asherbird Dan juga yang kedua Adalah Real Love Sebenernya untuk single Real Love ini Gak pernah ada masalah Di mereka Karena John Lennon sendiri Pernah rilis lagu itu Dengan menggunakan piano Jadi punya track vokalnya sendiri Punya track vokal pianonya sendiri Gak ada masalah Yang jadi masalah adalah Di dua lagu Free Asherbird Dan juga Now and Then Kenapa dua lagu itu bermasalah? Dua lagu itu bermasalah Dengan kualitas tape Kaset lebih tepatnya ya Yang isinya cuma satu track Vokal dan juga piano Vokalnya John Lennon Dan juga piano John Lennon Yang itu susah banget dipisahin Apalagi kita tahu Itu hanya demo Demo Berarti gak pake metronom kali ya Dia gak pake metronom Dia gak pake segala macem Di album Anthology yang 95 Producer musik mereka yaitu Javelin Berhasil untuk Kecilin suara pianonya John Lennon Di lagu Free Asherbird Dan berhasil Tapi ingat Itu hanya dikecilin Suara pianonya Bukan dihilangkan Nah Sial bagi mereka Lagu Now and Then Di tahun 95 Tidak berhasil Dikecilin pianonya Dari 95 Dan seterusnya Itu mungkin hanya Demo yang kita denger Bahkan sampai Youtube Ya Lagu Now and Then Teman-teman mungkin bisa lihat Music videonya Free Asherbird Dan juga Relove Yang di tahun 95 Berhasil mereka Kerjain single-nya Dan juga bikin MV-nya Seiring canggihnya teknologi Di dunia ini Akhirnya Rekaman Now and Then Versi demo-nya John Lennon Itu berhasil dipisahkan Antara vokal Dan juga piano Bener-bener Yang kita denger Hanya vokalnya John Lennon saja Kalau istilahnya McCartney Itu bener-bener Clear banget Suaranya Ya Dengan tanpa Suara piano Tapi yang jadi masalah Di tahun 2001 John Harrison meninggal Jadi di tahun 2023 ini Hanya menyisakan Dua Personnel The Beatles Saja Yaitu Paul McCartney Dan juga Ringo Starr Meskipun John Harrison Sudah meninggal di tahun 2001 Tapi tenang aja ya Ternyata di tahun 95 itu Pada saat pembuatan Album Anthology John Harrison sempat bikin Sempat rekam Melodi Lagu Now and Then Meskipun hanya Satu bar doang Itu nada dipake Di penghujung lagu Now and Then Tetep aja Itu mengobati Kerinduan kita ya Dan untuk lagu Now and Then Temen-temen bisa Kerasa banget Memang ini style Penulisannya John Lennon Banget Lo tau Kalau demo Bukan demo lagi Lebih tepatnya Lo rekam-rekaman aja Karena lo dapet ide Dan mungkin Lirik-liriknya Gak kayak Kalau lo denger Lirik lagunya Imagine Atau Instant Karma Atau mungkin yang lain Yang bener-bener Lirik berat Dan juga Lirik-lirik yang serius Lirik-lirik yang Relatif ringan Tapi sebenernya Mungkin dalam Ke Pesongan-pesongan lain Yang sudah ditinggalkan Dan juga tentunya Ke fansnya ya Liriknya yang Sederhana Tapi cukup dalem ya Oke Kalau boleh gue breakdown Sependengaran gue Dan sebanyak informasi Yang gue dapetin Bahwa di lagu Now and Then 2023 ini Sudah jelas Vokal John Lennon Ya karena memang Dari tape-nya John Lennon Kemudian Vokal Dibantu Ternyata gak cuman Sama Paul McCartney Paul McCartney sudah jelas Pasti akan jadi Viking vokal Gue udah tau itu Tapi ternyata Kalau lo liat MV-nya Ringkos-ingkotan nyanyi Itu sesuatu yang jarang Gitu ya Ketika mereka bergabung Ringkos-ingkotan nyanyi Karena sebelumnya Kalau di Anthology tahun 95 Harrison bantu nyanyi Karena memang dia vokalis juga Tapi ini sesuatu yang berbeda Meskipun pada saat lo denger Denger lagunya Lo gak begitu Kedengeran banget Suaranya Ringkos-ingkotan Lo lumayan Kedengeran sama-sama Suaranya McCartney Oke Kemudian untuk Bass Sudah jelas Siapa yang main McCartney Kemudian untuk Piano Nah piano ini Tidak dipake Pianonya Lenon Yang ada di tape Lagu Now and Then Ya tapi McCartney mainin lagi Lagu ini Dengan style-nya McCartney Di tahun 2020-an Kenapa gue bilang 2020-an Karena kalau lo Kulik lagi Albumnya McCartney Yang di Egypt Station Style-nya dia Memein piano Dan juga mungkin Sound pianonya Akan mengingatkan lo Sama lagu I don't know Mungkin ya I don't know Yang memang gaya McCartney Di tahun 2020-an Jadi memang ini Gue ngerasa banget Mix Kuat banget Pengaruh McCartney-nya Memang Bukan McCartney yang 70-an Apa yang The Beatles No Enggak Ini seru juga adalah McCartney di tahun 2020-an Ya Bukan McCartney di tahun 2000-an Bahkan Silahkan denger aja Album Egypt Station Ya Disitu akan lo Oh iya nih McCartney banget Gitu ya Untuk piano itu ya Kemudian untuk Rhythm Guitar Nah Rhythm Guitar ini Sudah jelas Pasti McCartney mainin Cuman ada Gue baca juga Di salah satu Salah satu blog Bahwa sebenernya John Harrison itu Gak cuman mainin solo aja Solo yang seumprit itu Tapi juga sempet Pengaruh rhythmnya Ya Gue gak tau yang mana yang bener Tapi kalo lo liat di Youtube-nya The Beatles Kayaknya sih John Harrison hanya Melodinya aja Ya Melodi di penghujung lagu Ya Totally ini semua McCartney Untuk rhythm Untuk drum Sudah jelas Siapa lagi Master of drum Ringo Starr Kemudian Untuk solo gitar Nah ini solo gitar Yang gue Gue akan bahas disini Kalo lo denger Di Now and Then Pertengahan Pertengahan lagu Lo akan mendengar Gitar Slide Ala-ala John Harrison Lagi main Tapi sayangnya Mohon maaf temen-temen Itu bukan John Harrison yang main Tapi pohon McCartney Gimana caranya Supaya terdengar Seperti John Harrison banget Nyata McCartney itu Pake gitar John Harrison Digunakan untuk Album Anthology Di tahun 95 Ya Kemudian Dia menggunakan Gitar Slide Supaya Kesan John Harrisonnya Masih ada Dan juga Kalo menurut Youtubenya Dia bilang Ini adalah tribute To George Kata dia Tapi juga Jangan merkecil hati Oh berarti George Harrison Gak ada dong Ada Sependengaran gue Di ujung lagu Itu ada Melodi Lagu ini Yang gak banyak Nah Itu adalah George Harrison Jadi dipake Juga rekaman George Harrison Untuk yang fans Gilanya George Harrison Termasuk gue juga Lo jangan bersedih Ada Ternyata George Harrisonnya Ini lagu Kayaknya kalo The Beatles ini Gak afdol Kalo lo gak pake Orkestra Karena sejarahnya itu Dari tahun 60an Mungkin album Help Lagu yesterday aja Itu udah ada Orkestra Sampai album terakhir Album terakhir Abbey Road Itu pun ada Apalagi kalo lo ngomong Let it be Itu lebih gila lagi Ada Dipake Orkestra dari Anaknya George Martin Giles Martin Menurut gue Ini keren banget Dan yang menarik Adalah disini Ketika McCartney Minta tolong Untuk bikinin Orkestranya Di lagu ini McCartney gak bilang Kalo ini Adalah lagunya The Beatles Dia hanya bilang Bahwa ini adalah Project gue Solo Supaya orang gak panik Katanya Ya iya sih ya Kalo lo ngerjain tau Ini lagu terakhirnya The Beatles Lo gak bakalan pernah Dengar lagi Tapi lo yang mainin Untuk orkestranya Gue gak tau ya Seberapa Apa istilahnya Freak out kali ya Nah itu Dia sengaja Boongin itu Ternyata pas ini Oh ternyata buat The Beatles Nah untuk temen-temen Apakah suka sama Singlenya atau gak Kalo gue Gue suka banget Gue jujur aja Single ini Rilis tanggal 2 November Gue tuh dari Akhir Akhir-akhir Apa tanggal 4 Pas tanggal 2 malem Kok tiba-tiba Udah ada notifikasi tuh Di iTunes Store Gue Udah bisa dengerin tuh Now and then gitu ya Wow Gue bilang Eh bener tanggal 2 Sesuai ekspektasi gue Sesuai harapan gue banget Kalo lo mau bilang Bang Gue juga fansnya The Beatles Tapi ini Sangat-sangat 95 banget Sangat-sangat Anthology banget Yes Gue setuju Gue tidak menyangkal itu Ini sangat anthology banget Kenapa Soundgramnya Iya Udah jelas gitarnya Harrison Iya Dipake lagi sama McCartney Kemudian Mixing vocalnya Lennon juga Kalo lo denger ini Ala-ala Kayaknya lebih ke Mungkin Free As A Bird gitu ya Tapi yang membedakan mungkin Piano Permainan pianonya Sound pianonya Dan juga Kalo sound drum itu 95 banget Tapi permainannya Ringgo Star Lo harus dengerin Itu beda Gak kayak Ringgo Star Selama ini Malah gue ngerasa ya Bener-bener ini Permainannya yang ngikutin Egypt Station banget Egypt Station yang McCartney banget gitu ya Jadi ini Gas penuhnya 95 Jadi total Antara Menurut gue ini mix 95 sama 2023an Apakah keren banget Menurut gue jenius Lo bayangin Antara Ketemu sama temen lo Yang udah meninggal Tapi Di dalam satu karya Gitu ya Lo bisa menyatukan Itu semua Sesuatu yang gak Disangka-sangka Sesuatu yang Gue kayak Oh yakin nih Mau dibikin lagi Ini The Beatles nih Lagu yang mana Gue sempet gitu ya Oh Now End End Now End End Gue dengerin di Demonya yang di Youtube Kok gue gak sebegitu Sukanya gitu ya Kayaknya Bener-bener John Lennon Belum jadi Ini lagunya Gue sampe Sampai berpikir gitu Ternyata memang Diubah sama si McCartney Untuk jadi lagu ini Jadi keren banget Karena memang Kalau lo denger versi Demonya di Versi Now End End Yang versi kaset Versi demo Itu ada beberapa Bagian yang emang dibuang Kayaknya gak cocok Sama Konsep lagu ini Gitu ya Ya iya Namanya orang Kayaknya sih Seperti orang gue Ini bukan demo Orang Lennon itu Mainin doang Dan ketemu ide Dapet ide Dinyanyiin langsung Jadi bener-bener Sementah-mentahnya Menurut gue Dari tiga lagu Yang Dibikin sama mereka Free as a birth Real love Sama Now End End Ini yang paling mentah Lagu ini yang Paling mentah Paling yang ibaratnya Kayaknya rada susah Mau diapapain juga Ternyata Mereka berhasil Aduh Kayak mimpi Jadi kenyataan Kalau gue Ya Oke temen-temen Menurut gue Lo harus jadi Saksi sejarah Kalau lo punya iTunes Lo beli deh Ya Lo gak punya iTunes Mending sama Minimal Masukin playlist lo Di Spotify Dan juga Jangan lupa Nonton MV-nya Ya Kalau lo gak Begitu suka Depititas Kalau masih ada Bapak lo Atau Nyokap lo Lo kasih liat aja Ya gue rasa mereka Akan Ada berkaca-kaca Matanya Ya Oke Sampai ketemu Di next video Bye